Terima kasih Pak Jokoh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Yang saya hormati Bapak Ketua IKP Leng Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pakar Yang saya hormati Oke Bapak Ibu sekalian Apa yang disampaikan oleh Ibu Sintia Bahwa Tadi ulasan beliau itu Dalam sekali Beliau melihat dari aspek fundamental Biasanya kalau kita Menganalisis keuangan bisa dua aspek Aspek fundamental dan aspek teknik Kalau kita Di financial market biasanya Kalau kita mau investasi di Bursa EPEC dua analisis itu yang digunakan Kita hanya bisa Melakukan analisis fundamental kalau kita Melakukan due diligence Nah tapi hari ini kita mendapatkan Banyak informasi dari Ibu Sintia Dari aspek internal fundamental Isi perut PLN Tapi Saya mencoba dari aspek yang lain Yaitu aspek teknis Aspek teknis kita hanya melihat dari Hasil akhir PLN yang sudah dipublikasi Dan kita bangga PLN menyampaikan Secara transparan Laporan keuangan statistik Dan laporan tahunan Setiap tahun bahkan Laporan keuangan dua kali setahun Terakhir kita sudah melihat Laporan keuangan yang disampaikan oleh PLN Pada 30 Juni 2023 Oke Bapak-Ibu sekalian Saya Kontennya Waduh-waduh 30 menit ini cukup waktu Sedikit formatnya Format akademik Ada pendahuluan mungkin Sebentar literatur Metodologi mungkin di buku Ibu 4 ini nanti banyak waktu Saya memulai dulu dari pendahuluan Jadi pendahuluan ini Kita ingin menekankan bahwa Implementasi RUPTL ini adalah Kunci suksesnya adalah keuangan Di mana kunci sukses itu Bisa kita lihat Tukar latar belakangnya adalah Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Ada tiga hal Pokok yaitu Aspek keseimbangan Diman supply Kesiapan sistem Dan yang terakhir ini adalah Keuangan negara Ini sebagai Landasan pertama Yang kita jadikan dasar Bagaimana kita melihat Manajemen keuangan itu Sebagai kunci sukses Di Implementasi RUPTL Dan ini kalau kita mundur Ke belakang lagi Undang-undang tentang BUMN bahwa Harus mencapai Keuntungan Perusahaan Persero seperti PLN Harus mencapai keuntungan Undang-undang ketenaga listrik Dan juga malah ditekankan Bahwa Harus Dikelola kelistrikan ini Secara optimal Mengendalikan Kepada kemampuan sendiri Kaedah usaha yang sehat Dan seterusnya Inilah Mengapa Manajemen keuangan itu Memegang peranan kunci Karena Tentu Kalau kita melihat Tujuan Perusahaan Atau BUMN Dan khususnya PLN Ya tentu Tidak sedikit 2022 Kita langsung melihat angka Bapak Ibu sekalian Apa yang ingin saya jelaskan Di 2022 ini Pertama Kaitannya dengan RUPTL Ada 14 pertanyaan Sebenarnya saya sudah siapkan Tapi kelihatannya oleh Pak Joko Cukup satu saja Karena waktunya terbatas Jadi apa Apakah PT PLN Persero Mampu Menyiapkan pendanaan Dan mengelola investasi Secara mandiri Atau Dalam Implementasi RUPTL Jadi Kalau ini yang ditanyakan Apakah PLN mampu Kita bisa melihat angka Jadi kalau dijelaskan Seperti Ibu Sintia Terlalu Detail Tapi kalau kita langsung Melihat angka Bisa Kita lihat masa lalu Masa lalu Sudah ada Investasi Yang banyak berperan Adalah IPP Tadi Ibu Sintia juga menyebut Pembelian tenaga listrik Tahun 2022 Adalah 130 triliun Artinya Kurang lebih 10 triliun Setiap bulan Lalu di dalam 10 triliun ini 130 triliun ini Sudah termasuk Pembayaran cicilan Utang IPP Seluruh IPP Jadi seluruh IPP Yang menjual listrik Pelen Yang punya utang Di bank Semua cicilannya Sudah masuk disini Jadi artinya apa Kalau andai kata Pelen sebagai IPP Hold it to IPP Sebenarnya tidak ada masalah Bisa membayar cicilan Karena ini terbukti Bisa membayar cicilan Yang dipentingkan adalah Investasi Berapa investasi dari IPP Yang diperlukan Kalau dia membangun PLTU Ataupun Pembangkian lain Standar perbankan dunia Termasuk di Indonesia 30-70 30% Modal sendiri 70% Adalah Bank Tetapi dalam penyataan Di Indonesia Di PLN Karena PLN IPP ini demikian Rendah risikonya Saya dua kali ikut Negosiasi Bank melihat bahwa Risiko IPP itu Mendekati nol Karena apa? Pertama Seluruh kontraknya Itu Cicilan pertamanya Sampai Cicilan tahun pertama Sampai lunas Itu di cover oleh tarif Pembelian PLN Artinya IPP mampu membayar Kontraknya jangka panjang 30 tahun Pembayaran hutan Cukup 7 tahun saja Ya jadi Hanya yang 7 tahun ini Yang dikejat Itu kalau IPP Menggunakan modal 30% Tapi kebanyakan IPP Jadi yang dibayar PLN itu Bukan hanya menutup Cicilan dan bunga Tetapi juga Biaya operasional Plus margin IPP Nah jadi yang maknanya Apakah PLN sanggup? Sejarah mengatakan Bahwa sanggup Karena Ini Jadi kalau Kedepan Pengembangan EUPTL ini Katakanlah PLN secara mandiri Apakah sanggup Membayar cicilan? Sanggup yang penting Di sini di atas Penjualan Jadi kalau tadi Disaratkan Demand forecast Harus betul-betul real Bukan asumsi Karena kalau demand forecastnya Meleset Terlalu tinggi Terlalu over Dan ternyata Realisasi penjualannya Tidak mencukupi Maka artinya apa? Subsidi pemerintah Kita melihat Subsidi Tahun 2022 Ada dua item 58 dan 63 13 121 Ada lagi Masuk di sini Tapi tidak hanya ada Dilaporkan keuangan 10 triliun Jadi katakanlah ini saja 121 triliun Jadi kalau Dimampor Castnya Meleset Terlalu over Atau supply-nya Terlalu besar Pembangunan Pembangunan Terlalu besar Sehingga membayar Sicilan Yang akhirnya Membebani di sini Di pembelian Karena komponen A itu Adalah sifatnya Gipen Harus tetap dibayar Jadi kalau Dia demand forecastnya Meleset Atau supply-nya Terlalu besar Yang dibangun Maka pasti Penjualannya Tidak bisa menutup Biaya operasi Ini kita Pertanyaan Apakah PLN Sanggup? Kalau ini Kita melihat Sejarah Tahun 2022 Seharusnya PLN bisa Selama Hitungan-hitungan Dimampor Cast Betul-betul Mendekati Atau bisa Akurat Jangan terjadi Oversupply Atau excess supply Karena Begitu excess supply Maka Demand Subsidi Akan meningkat Tapi Di dalam undang-undang Sudah di backup Oleh pasal 2 Ayat 2 tadi Bahwa Memperhitungkan Kemampuan Keuangan negara Jadi saya yakin Ibu Sintia Dengan tim Investasi Pelin Pusat Untuk Meyakinkan Kementerian Keuangan Yang mensubsidi Dia harus Pastikan Angka ini Ya Dipastikan Angka ini Karena yang Yang Begitu disetujui RMPTL oleh Menteri Keuangan Artinya Ini harus ditutupi Ini harus ditutupi Kalau Terjadi Depisit Jadi disini Yang menungguan Peranam penting Dalam undang-undang tadi PPRES tadi Butir 1 Keseimbangan Demand Dan Supply Ya Ini Melihat Masa lalu Nah sekarang Kita melihat Masa kini Untuk melihat Masa kini Kita sebagai Analis Teknis Hanya boleh Melihat di internet Di internet Sudah dilaporkan Juni tahun 2023 Apa yang kita Lihat di Juni 2023 Mungkin tidak perlu Keterangan Langsung ke angka Mudah-mudahan Ini kelihatan Bapak Ibu sekalian Likuditas Dan Profitabilitas Saya mau mulai Dari sini dulu Kas PLN 29 triliun Ada 30 triliun Kas yang tersedia Di PLN Di akhir tahun yang lalu 51 triliun Apakah PLN Tadi kembali Ke pertanyaan Apakah mampu 29 triliun Ini ada Dari sini kita bisa Tentu Mulai Mencari Jawabannya Melalui angka-angka Ini Jadi kita mulai dulu Melihat Betapa Yang dihadapi PLN Seperti cerita Bu Sintia tadi 29 triliun Saldo Berapa Utang PLN Yang segera Dibayar Jadi yang paling Kita tahu semua Adalah Utang usaha Semua tahu Tutang usaha Berapa total Usaha-usaha Yang harus dibayar 14 Sama 40 Berarti 50 54 triliun Nah inilah yang mungkin Seperti tadi Cerita Bu Sintia Bagaimana membayar 54 triliun ini Dengan hanya 29 triliun Terutuh Ya ini tadi Belum kita bicara Mengenai Yang harus dibayar Untuk IPP 130 Di bulan Juni Sudah meningkat Bukan lagi Sepalut dari 360 65 Sudah meningkat Pembelian listrik Di atas 70 Berarti kurang lebih 12 triliun Per bulan Ini harus dibayar Karena IPP ini Juga harus membayar Ke bank Nah jadi Dengan 29 Tadi Ini apa Dita katakan Dengan 29 triliun Tadi ini Ya memang Kalau kita melihat Utang usaha saja Dengan pembelian Tenaga listrik Nah jadi Yang menjadi problem Di sini adalah Kepampuan Likuditas kita Kenapa bisa terjadi Kepampuan Likuditas kita Begitu rendah Di bulan Juni Saya bisa melihat Di sini Di cash flow Di PLM pusat Ada pembayaran Utang yang seperti Ibu Sintia katakan tadi Dibayar 16 triliun Dan 7 triliun Ditambah lagi 1 triliun Kurang lebih 1 17 19 triliun Ini yang dibayar Kemudian yang kedua Kalau tahun lalu Nah ini kalau ke tahun lalu Dua bulan Periode yang sama Tahun lalu Dia masih meminjam Membayar hutang Pinjam dulu 14 12 Dia pinjam Tapi kalau ini PLM tidak Meminjam Nah ini hebatnya PLM sekarang Jadi Dia mempaatkan Uahnya tadi Itu kesempatannya Masa hutang Uah yang 51 ini Berkurang 21 Sisa ada 29 triliun Karena digunakan Untuk membayar Hutang yang Mungkin tadi Penjelasan Ibu Sintia Masih relatif Bunga yang tinggi Dan tidak menambah Pinjaman Betul-betul Saya melihat Kenapa tidak menambah Pinjaman Saya melihat Bahwa Ternyata Pemerintah punya Hutang ke PLM Yang belum dibayar Mana pihutangan Pemerintah Aset lancar 45 triliun Pemerintah belum Bayar Ke PLM Ini Ya tentu Kenapa tadi Ibu Sintia Mengatakan Menteri Keuangan Ikut Memantau Karena Dia berkewajiban Untuk Memenuhi Kewajibannya Bayangkan 45 triliun Ini Kalau tahun lalu Pemerintah yang sama Masih 18 triliun Jadi tentu Kita bisa membayangkan Seri Mulia Ibu Menteri Keuangan Bagaimana Mencari uang 45 triliun Untuk Men-support Ke Ke PLN Dan Ya PLN Uang yang tadinya 51 Sisa 29 Bagaimana Membayar Hutang usaha Bagaimana Membayar IPP Maka tadi Upaya yang dilakukan Oleh Ibu Sintia IPP-nya Yang 10 12 triliun Perbulan ini Ya mungkin Diminta juga Untuk Memahami sedikit Tapi ya tentu juga IPP Ada batas-batas juga Kalau mungkin Ditunda Karena dia harus Menyelesaikan hutannya Di bang Nah ini Lebih lanjut Saya kira ini Yang kondisi saat ini Amani kita lihat Masa depan Masih banyak yang Bisa dijelaskan Masa kini Tapi Saya kira cukup Pada likuiditasnya saja Masa depan Pasca Implementasi RUPTL Jadi sebenarnya Kalau kita bicara tadi PPRES Demand dan supply Tapi kalau Melihat Aspek keuangan Tidak cukup Hanya demand dan supply Jadi kalau membuat Proyeksi keuangan Tentunya tidak cukup Demand supply Yang harus dijaga Keseimbangannya adalah Keseimbangan Cashflow Kenapa Jangan sampai tadi Supply yang masuk Hanya mereplace Pembangkit yang ada Sehingga Kalau mereplace Pembangkit yang ada Jangan-jangan Costnya lebih mahal Ada contoh Di bawah ini Nanti sebentar Saya tunjukkan Jadi demand supply Seimbang Tapi struktur Cost yang berbeda Karena kita semua Sudah mengetahui Bahwa EBT ini Cenderung cost Tarifnya lebih tinggi Daripada Katakanlah Seperti PLTU Batubara Dan pasti Struktur kapitalnya Struktur costnya Lebih tinggi Dan ini maknanya Akan terjadi Ketidakseimbangan Cashflow Jadi teman-teman Mungkin yang menyiapkan Proyeksi keuangan Di PLN Ini perlu Tidak hanya berfokus Pada keseimbangan Demand supply Tapi juga Keseimbangan Cashflow Meskipun di dalam PPRES mengatakan Keseimbangan Dan keamanan Keuangan negara Karena Keuangan negara Ya tersirat di situ Adalah subsidi Akan Akan meningkat Kalau terjadi Ketidakseimbangan Apalagi Kalau PLTU Di-replace Oleh EBT yang baru Dengan tarif Yang lebih tinggi Ini Investasi baru Tetapi struktur cost Case ini Lebih kecil Daripada Case out PLN Mampu mengelola Secara mendiri Lebih efisien Dibanding IPB Ya pasti Tadi kita sudah melihat Karena kalau IPB Pasti ada Batas 7 tahun Kita ingat dulu PLN Kalau pinjam Di bank dunia Atau di mana-mana Itu pinjamannya Jangka panjang Tapi kalau IPB Ya Adalah pinjaman Komersil itu Tidak lebih dari 7 tahun Maksimal 8 tahun Artinya Kalau kita investasi Katakanlah seperti tadi Ibu Sentri Yang mengatakan Atau kurang lebih 2.200 triliun Sampai 2020 Kalau kita Hitung per tahun Katakanlah itu Investasi 2.200 triliun Maka Setiap tahun Harus membayar cicilan Pokoknya saja 300 triliun Padahal penjualan listri PLN Hanya 300 triliun Jadi jangan sampai kita Investasi besar-besaran Dimandang supply Tapi hanya mereplace Apalagi PLTU Yang ada di pensiungkan Diganti dengan PLTU yang baru Dan satu lagi Untuk menguji Bahwa Financial pricing Yang kita siapkan Selama ini Sekarang teruji Dulu selalu Kalau kita Kebetulan saya punya Bidan juga Dulu menyiapkan Proyeksi keuangan Selalu masa depan Itu cerah Tapi ternyata Yang terjadi sekarang ini Jauh dari yang Kita pernah proyeksikan Berarti apa Maknanya ke depan Pada saat kita Menyiapkan proyeksi ke depan Harusnya Lebih berhati-hati Terutama melihat Faktor eksternal Inilah Ini struktur KOS Bapak Ibu sekalian Coba kita lihat Mungkin kita hanya melihat Angka-angka laporan keuangan Selama ini Secara kasar saja Tapi ini secara detail Saya mencoba Membandingkan angka dengan angka Kita melihat Komponen KOS Tahun 2022 Rata-ratanya Adalah Per KWH-nya Komposisinya Komposisinya Kita melihat disini Pembelian listrik Dan Bahan bakar itu 73% Jadi KOS kita itu Pembelian Dan bahan bakar Adalah 73% Kemudian Biaya rata-rata Yang kita keluarkan Secara keuangan 1.400 Padahal tarif Rata-rata kita Adalah 1.137 Ini statistik Pelen Tapi kalau dilihat Pertarif Yang paling tinggi Itu adalah gedung Peranakan jalan 1.400 Tapi Kontribusinya Hanya 2 dan 1% 3% saja Yang paling tinggi Adalah rumah tangga 42% Berapa tarifnya 1.128 Tapi coba kita lihat Berapa KOSnya Kalau kita beli Dari IPP Bapak Ibu sekalian Pembelian Tenaga listrik 1.048 Rata-ratanya Tetapi Jangan lupa Overhead KOS Yang dikeluarkan Pelen 283 Jadi kalau ditambahkan Overhead KOSnya Pelen Dengan pembelian IPP 1.332 Bandingkan dengan tarif Semua tarif Merugikan Kecuali Gedung kantor Dan PJU Yang 3% ini Jadi maknanya Struktur tarif kita pun Adalah Sangat rendah sekali Dibanding dengan KOS KOSnya Pelen sendiri 1.400 Secara keseluruhan Kalau kita beli Listrik dari IPP Plus overhead Yang dikeluarkan Itu adalah 1.300 Kenapa overhead Diperhitungkan Karena Ya kita beli dari Listrik Apa IPP kan 3.000 meteran Tapi Tetapi Seluruh jaringan Overhead Yang lain Biaya pegawai Biaya penyusunan Instalasi Katakanlah Yang kita tidak gunakan Itu adalah Rata-rata perkawihannya 283 Jadi kalau kita tambahkan Menjadi 1.332 Jadi Kesimpulannya Kedepannya Kenapa tidak Pelen saja Yang mengelola secara mandiri Jadi Maksudnya Kenapa Harus selalu Kepada Investor Padahal Investor ini Hanya nama Investor itu Adalah bank Ini maksudnya Bank yang menyiapkan Penderaan Jadi kalau 100% Investasi Di biaya bank Sebenarnya Investor itu Sebenarnya Hanya mediasi saja Tapi tidak perlu Dijelaskan terlalu jauh Bahwa Inilah Risiko Secara Finansial Siapa yang menanggung risiko Selisiko ini Adalah APBN Atau subsidi Demikian Bapak-Ibu sekalian Oh terlayak untuk meningkatkan nilai perusahaan Jadi Tentu dengan adanya RUPTL ini Kalau dimampatkan dengan baik Termasuk tadi Mengelola secara mandiri RUPTL ini Dimaksimalkan Maka dia Menjadi suatu opportunity Untuk meningkatkan nilai Atau pilih perusahaan Manajemen keuangan PLN Mampu mendukung Kesuksesan implementasi PLTU Melalui implementasi Prinsip Ini prinsip manajemen keuangan penting Karena kalau ini dilewati Ya tentu akan sulit Untuk mencapai Value atau Profitabilitas perusahaan Perlu menyiapkan proyeksi keuangan Yang lebih relaksis Jangan terjadi seperti masa lalu Kita sekarang sudah membuktikan Bahwa proyeksi kita masa lalu itu Adalah Banyak menyimpang Karena kondisi yang dihadapi sekarang Sudah jauh berbeda Kemudian implementasi PLTU Secara mandiri Lebih efektif Bila pengelolaan pendanaan Secara mandiri PLN Dibanding melalui pihak ketiga Yang juga hanya mengandalkan Pendanaan dari perbankan Ya Bukan ekuitas dari investor itu sendiri Tapi hanya Melalui perbankan Dan yang terakhir Fungsi utama manajemen keuangan Dalam upaya memperoleh dana Dan menggunakan dana tersebut Untuk meningkatkan value perusahaan Maka diperlukan personil Yang kompeten Yang memang kalau kita engineer banyak Tetapi Yang kompeten di bidang finansial analis Ini yang sangat Terbatas Saya melihat IPP Hampir semua IPP Punya finansial analis Dan finansial ini Tentu memiliki pemahaman Ya Sampai kepada perbankan Dan seterusnya Demikian Bapak Ibu sekalian Terima kasih Mungkin ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya minta maaf ya Karena waktu sudah Jam sekian Maka hanya bisa ada Satu pertanyaan saja Saya kira poin terpenting Dari yang disampaikan oleh Pak Minun adalah Udah lah PLN mandiri saja Nggak usah pakai IPP Kelihatannya begitu Pesan utamanya Dan ini saya kira Bisa memancing debat yang Yang cukup panjang nih Di waktu lain Barangkali Tapi Untuk kali ini Satu pertanyaan Saja dari Kita semua Ada yang Mau merespon ini Monggo Monggo Pak Edi Ini Pak Ini kan sebenarnya Kalau kita kembali pada Essence Daripada FJD2 Kan implementasi RUPTL Dan kita lihat RUPTL ini kan Tidak terlaksana Sesuai dengan apa Yang sudah tertulis Nah kalau memang Begitu ini Masalahnya Apakah memang Dari sisi perencanaan Dari sisi pengadaan Atau dari sisi Pendanaan Karena tadi Ibu Sinti kan Menyampaikan Bahwa Dana yang diperlukan Untuk Capex Itu kan Sekitar Rp120-130 triliun Nah tadi Kalau lihat dari Posisi keuangan Seperti itu kan PLN tidak punya Kapasitas Apakah karena Tidak punya Kapasitas ini Sehingga RUPTL ini Jadi terkendala Dan kalau terkendala Ini ya Seperti yang Yang sudah Bisa diperkilakan Bahwa ini Nanti akan krisis Dan isu krisis ini Lebih Lebih Unggul Daripada Isu transisi Ya itu saja Pak Silahkan Pak Jadi masalah Keterbatasan Keuangan PLN Pak Untuk investasi Pak Kalau Keterbatasan PLN bukan Sekarang saja Bapak Ibu Sekarang Kenapa Kenapa dulu Kita mengundang IPP Dulu Ya karena Kita menganggap Bahwa PLN Tidak memiliki Dana Kalau kita Lihat laporan Keuangan PLN Tidak punya Dana Kita bisa Bayangkan Yang pemilik IPP Ada Tidak punya IPP Yang punya Dana Untuk Diinvestasikan Modalnya Sendiri Yang saya cerita Tadi Beberapa IPP Ya tidak perlu Menambah Dana Diinvestasi Tapi Semua 100% Dibayai oleh Perbankan Satu yang penting Bagi kita Adalah Pertama Kalau IPP Dibayai oleh Investasi Dibayai oleh Perbankan Yang penting Adalah Kelayakan Finansial Selama Kelayakan Finansialnya Itu oke Dan bisa Membayar Cicilan Dan bunga Setiap Periode Dan tidak Lebih dari 7 tahun Hampir Semua Bank Itu akan Menerima Karena Di bank Itu adalah Bisnisnya adalah Bisnis Bunga Jadi Dia menerima Tabungan Masyarakat Dia harus Membayar Bunga Dan dia Harus Menyalurkan Tabungan Masyarakat Itu Untuk Mendapatkan Bunga Bunganya Itu adalah Potensi Potensi Investasi Yang Risknya Minim Kita Melihat PLN Mungkin Memang Rugi Tidak Punya Cash Tapi Dia Dibelakannya Adalah Pemerintah Kemudian Dimana Dibelakannya Pemerintah Bagaimana Bisa Menjadi Kalau Subholding Diberi Pansian Seperti IPB Dan PLN Harus Tetap Membayar Setiap Bulan Maka Subholding Sama Dengan IPB Juga Bisa Melakukan Dan Biasanya Bang Selama Risikonya Seperti IPB Ini adalah Risikonya Sangat Rendah Sekali Karena Kontraknya Jaka Panjang Dan Setiap Bulan Mampu Membayar Sesuai Dengan Kontrak Pembelian PLN Jadi Kalau Itu Bisa Dikaper Saya Yakin Lembaga Keuangan Internasional Tidak Masalah Nah Memang Kalau Kita Melihat Kondisi Keuangan Likuditas Tadi Memang Memperhatikan Tetapi Kita Meyakini Bahwa Investasi Itu Bukan PLN Yang Membiayai Tapi Adalah Pihak Lembaga Keuangan Sisa Bagaimana Kalau PLN Mencari Sumber Perendaraan Yang Jangka Panjang Seperti Masa Lalu Tahun Tahun Mungkin Sebelum Masih Ada Proyek Kita Pinjamannya Bisa 20 Tahun Ya Mungkin Jamannya Pak Harbi Dulu Perencanaan Tapi Sekarang Tidak Ada Yang Lebih Dari 8 Tahun Rata Hanya 7 Tahun Karena Itu Adalah Pinjaman Komersil Dan Itu Dikaper Di Dalam Pembelian Tenaga Listrik PLN Itu Yang Membuat Likuditas PLN Sangat Memprihatikan Tetapi Kalau Itu Dikelola Jadi Tadi MPTL Kalau Sudah Dijamin Oleh Menteri Keuangan Disetujui Menteri BUMN Saya Yakin Itu Sudah Cukup Untuk Menggaranti Di Lembah-lembah Keuangan Demikian Pak Terima kasih Pak Saya Kira Kita Harus Mengakhiri Sesi Pertama Pagi Ini Karena Waktu Yang Sudah Sekian Saya Kira Kita Berikan Uplos Kepada Pak Aminullah Untuk Kontribusinya Dalam Pemikiran Kita Saya Kira Saya Kembalikan Kepada Moderator Terima kasih Pak Joko dan Pak Aminullah Yang Telah Berkenan Memberikan Paparannya Kita Lanjut Di Sesi Kedua Aplaus Untuk Bapak Bapak Yang Telah Berkenan Memberikan Paparan Terima Kasih Bapak